Hai guys, ketemu lagi saya, Renung Bok. Ini orang yang udah benyang dari saya. Ini makanan kayak hari ini, ini benyang benyang. Ini sudah habis ya, sudah benyang. Nah, anak saya lagi makan gitu. Kesukaan seleranya. Ini, untuk saya, yang ganten, yang mantap. Umurnya udah 15 tahun, guys ini guys ya. Anaknya lucu sekali sebenarnya. Api, pipi. Menudai, ini doangnya saya lagi makan, serutin. Ken saya ini, menurut saya ini, sudah habis. Enggak sedikit, saya benyangkan jadi dia berhenti sebentar. Ya, di cafe ini ya. Jadi kita mengadalkan hari, apa itu, matahari, hari hujung. Kita memakan, makanan menu di, di cafe sini ya. Nanti sebentar lagi, kita jalan-jalan. Jangan beli sebuah harian, buat merdua saya dan saya sendiri ya. Bersih meja, udah kencang semua. Sekarang duduk-duduk dulu, sebentar. Udah itu, nanti saya mau jalan-jalan di mesja. Ini di cafe ini lumayan, mungkin karena pandemi, guys. Jadi di sini nggak begitu banyak orang makan-makan. Jadi inilah suasana, sepi-sepi aja. Ini saya sudah kenyang, guys. Sudah makan kenyang ini. Ini nanti tinggal mau jalan-jalan, mau beli, itu apa namanya, hadiah buat kemerdua saya. Dan nanti malam ada menu yang kedua ya. Mungkin hari, apa, merayakan hari ibu ya. Kalau setelah orang Indonesia orang hari ibu, itu hari martedik itu ya. Jadi nanti malam ada yang kedua makan, menu-menu makan malam ya. Oke, lanjut di blog saya ini. Ini, guys, saya sudah ini acara. Sekarang semua mertua saya ini. Ini mertua saya ya. Makanannya mulai muncul jadi anak saya yang ganteng lagi. Oke. Ini udah kita semua udah makan kenyang ini. Sudah bersih meja ya. Sudah sampai di sini ya video saya. Saya ucapkan. Bagi kalian yang tadi mengikuti video saya ini. Saya ucapkan banyak. Terima kasih. Dan subscribe-nya ya. Like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hai, guys. Selanjutnya ini saya sudah dari rumah. Barusan pulang ya ini. Oh, iya. Saya ingin mengulang lagi. Tadi saya dapat apa ya hari ibu ya. Ini termasuk hari ibu ya. Oke. Saya bilang hari matahari itu. Hari ibu. Saya dapat hadiah dari suami saya. Itu merupakan suatu hadiah yang spesial yang belum. Saya tidak pernah pakai warna yang berjreng atau kuning atau apa gitu ya. Saya suka itu yang warnanya terlalu. Seperti yang sama ini juga putih semua ya. Kemas putih gitu. Jadi halus gitu kelihatannya lembut. Ini cincin pernikahan juga putih. Ada diamanya di tengahnya sini. Ini. Jadi saya itu lebih suka yang begitu wanita yang kelihatannya kuning, kelap, begitu. Saya tidak suka guys ya. Tapi walaupun bagaimanapun karena pemberian suami saya, saya sangat berterima kasih dan saya menyukainya ya. Dan ini yang satunya itu. Kalau yang satunya begini ya guys ya. Ini juga sama ada tulisannya gitu guys ya. Ini gitu bener. Ini nanti paling-paling kalau saya pakai, kalau ada acara tertentu gitu guys saya pakai. Gitu ya. Kalau sadarnya saya lebih suka yang tidak ribet ya. Lebih simpel gitu ya. Tapi menarik. Ya. Itulah dua hadiah dari suami saya. Dua gelang yang berproduk ini ya. Itali punya. Ya. Begini. Mandora. Mandora ya. Oke. Ini produk dari Itali ya guys ya. Jadi kayak emas putih gitu. Tapi ada bermatanya gitu ya. Macem-macem sebenarnya guys ya. Oke. Kita bukan mengambil apa namanya. Bukan mengambil harga atau apa itu atau modelnya gitu ya. Tapi kita mengambil maknanya ya. Seitu sebuah pemberian dari sang suami. Walaubagaimanapun kita harus menerimanya ya guys ya. Nah ini udah saya pakai kesgelamnya yang satunya itu ya. Yang apa ini berlambangkan Dewa Cinta ya. Ada warunya ada dua sayap gitu ya. Penyelamat 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 cinta ya. Namanya Dewa Cinta. Ini sudah ada tulisannya disini tapi kurang jelas karena kecil sekali. Tapi ada maknanya ada artinya ya guys ya. Walaubagaimanapun saya menyukainya dan cocok, simple, praktis gitu guys. Tidak terlalu banyak neko-neko gitu ya. Tapi cukup sedap dipandang gitu ya. Ini sudah saya pakai kes. Suami saya senang melihat saya mau memakainya. Ya gitu ya guys ya. Itulah cerita saya tadi ya. Sampai disini cerita saya dan semoga bagi kalian ibu-ibu semua ya. Yang sudah menikah atau sudah punya anak. Saya ucapkan selamat hari ibu ya. Semoga sukses selalu sabar. Tawakal harus bisa saling menerima ya. Bye-bye. Jangan lupa guys. Like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Bagi kalian yang sudah subscribe. Enggak perlu subscribe guys ya. Tapi pakai tab jempolnya ya. Supportnya aja. Oke. Dan kalau perlu komen. Oke. Terima kasih.